Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawak Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial terbaru Cara mengisi riwayat pengalaman pekerjaan seleksi P3K Kemenap Tahun 2022 di SSJSN BKN Untuk format dan surat lainnya Teman-teman bisa di-download di bawah Di skripsi video ini Kami cantumkan linknya melalui media fair Untuk perseratan umum terkait masalah pengalaman pekerjaan ini Sesuai dengan surat pengumuman yang ada Dari Kementerian Agama Di sini perseratannya wajib memiliki pengalaman Di bidang kerja yang relepan Artinya linear atau sesuai dengan jabatan Fungsional yang dilamar atau dipilih Yang pertama di sini paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula Terampil dan ahli pertama Jadi paling tidak 2 tahun Untuk jenjang ahli muda Di sini paling singkat 3 tahun Untuk jenjang ahli media Paling singkat 5 tahun Lama pengalaman berkerjanya Sesuai dengan bidang yang relepan atau linear tadi Dengan formasi yang kita lamar Oke itu saja pembukanya Coba kita Perhatikan cara pengisiannya Untuk formatnya teman-teman Di sini Yang diunggah nanti Ini format yang diunggah Di dokumen Sesuai yang kolom tersedia nanti Ada portfolio pengalaman kerja Dan juga tambahan Surat keterangan pengalaman kerja Contoh yang sudah kami isi Di sini kami contohkan Ini teman-teman Coba kita bahas dari atas Mulai identitas diri Identitas diri ini Nick Sudah jelas teman-teman Nama sudah jelas Tempat atau tanggal lahir sudah jelas Email sudah jelas juga Isiannya Email yang aktif Nomor telepon atau HP Sudah jelas Di sini Pembel pekerjaan saat ini Terakhir bekerja Ini sambil kita buka juga ke SSJSN BKN nya Karena isiannya sama Sambil kita buka teman-teman Ini sudah kami buka Di forum atau menu periwayat Nama pekerjaan Silahkan disesuaikan di sini Nama pekerjaannya Misal Kami guru tidak tetap Atau di titik Mata pelajaran apa Misal mata pelajaran matematika Untuk lebih spesifik Ke bidangnya Jadi nanti Sesuai tadi Formasi yang ingin kita Lamar Atau kita pilih apa Unit kerja di sini Unit kerja di sini Penjelasannya teman-teman Kita coba buka Pengupiah bagian saat ini Terakhir bekerja Artinya di sini Untuk unit kerja Yang terakhir Bekerja teman-teman Jadi kami Terakhir di sini Bekerja di MTSN 1 Sungai Selatan Yang sampai saat ini Atau yang terakhir Bekerja tadi Di MTSN 1 Sungai Selatan Jadi diisikan di sini MTSN 1 Pulau Sungai Selatan Di skripsi teman-teman Di sini Menggambarkan Sehingga Sangat singkat Dan jelas Tentang orang yang tugas Setelah pekerjaan Yang telah dilakukan Maksimal Di SS CSN BKN 3.000 karakter Seperti ini Kami isi Guru mata pelajaran matematika Dari tahun 2008 Sampai 2022 Artinya Menggambarkan Sehingga singkat Dan jelas Tentang orang yang tugas Setelah pekerjaan Yang telah dilakukan Misal Lebih dari satu Bisa saja Nanti ditambahkan Teman-teman Di sini Asal sesuai Atau relevan Dengan formasi Yang kita pilih Itu deskripsi Kita ke bawah Rewayat pekerjaan Untuk rewayat pekerjaan Ini teman-teman Disesuaikan Dengan Surat Keputusan Atau SK SK ini Biasanya Ini contoh SK Ada yang dibuatkan Per tahun Ada juga Yang dibuatkan Langsung Berapa tahun Atau lebih Dari 1 tahun Di sini Kami contohkan SK yang dibuat Per tahun Seperti ini Terhitung Mulai tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2022 Ini per tahun Kami contohkan Teman-teman Nomor SK Ini atas Saat terakhir kita Bekerja Yang terakhir Paling akhir Seperti ini Jadi ini sudah disusun Secara sistem Teman-teman Yang di SS CSN PKN Diurutnya dari Tangga paling lama Sampai tangga yang Terakhir atau terbaru Kita bekerja Seperti ini Dunggu 18 19 20 21 22 Ini kami Pernah Bekerja DMTSN 2 Lung Sengah Selatan Jadi bisa saja Ditambahkan Asal Sama Dengan Formasi Yang kita Laman Karena Sama Jadi bisa saja Ditambahkan Jadi nanti Di input Disusun Di sini Seperti ini Tempat bekerja Apa Misalnya Ada yang lain Dituliskan saja Seperti ini Yang lain Nomor 5 Ini contoh Kami yang SKnya per tahun Jadi nanti Di tangga mulainya Sesuai SK Sampai tangga selesai Ini nomor SKnya Tangga SKnya Berapa Tangga SK Biasanya di paling bawah Teman-teman Di sini Tangga SK Ini pejabat Penentangannya Siapa Biasanya kepala Kalau dari Madrasa Ini kepala MDSN 1 Sengah Selatan Ini nomor Telepon Unit Kerja Atau nomor Telepon Satuan Kerja Tadi Berapa Ini nomor Teleponnya Silahkan Dimasukkan Oke Kita lanjutkan Teman-teman Coba kita Perhatikan Cara mengisi DSS CSN BKN Sesuai dengan Relan pekerjaan Seperti ini Tadi Kita kembali Ke sini Sebenarnya Sudah kami isi Untuk mengisi Tinggal ditambah Pekerjaan Teman-teman Isikan saja Teman-teman Tidak perlu Urut Nanti sistem Menyusun Secara otomatis Jadi nanti Disusun Sistem secara otomatis Sesuai dengan Tangganya Tangga mulai Dan tangga selesainya Ini kami Ubah saja Contohnya sama Nanti ditambah Ini kami Contohkan Ubah saja Supaya cepat saja Penjelisannya Instansi Diisi Sesuai instansi Kita bekerja Apa Instansi Agama Diisi Ini Untuk Turunannya Biasanya Kementerian agama Secara umum Misalnya Dari madresa Atau apa Bisa juga Dari kantor Kementerian Kabupaten kotanya Atau kanwil Nanti tergantung Tempat kita bekerja Kami contohkan Dari madresa Jabatan tadi Silahkan diisi Sesuaikan Tangga mulai Diisi Sesuai dengan Tangga ISK Seorang keputusan tadi Jika per tahun Seperti ini Tangga selesainya Dilihat ISK Gajih pokok Biasanya ada juga Tertulis di ISK Silahkan diisi Gajih pokoknya Nomornya Sesuai ISK Tadi Silahkan diisi Tanggalnya Sesuai ISK Di sini Pejabat peneritangan Siapa Contoh Sini kepala MTSS 1 Husunga Selatan Ini ISK Yang per tahun Taman-taman Disesuaikan saja Dengan ISK Setelah itu Klik Simpan Kemudian saja Teman-teman Seperti itu Caka pengisiannya Nanti Setelah Selesai Mengisi ini Untuk diunggahan Coba kita lihat Dokumennya Kebagian dokumen Yang poin Nomor 3 ini Ini Drapnya Drapnya ya Tadi yang kami Contohkan Yang kita isi Yang ini Drapnya Di sini ada Tambahan nanti Surat Keterangan Pengalaman Kerja Ini Masing-masing Dibuat Teman-teman Jika Lebih dari Satu Tempat kita Bekerja Di sini Kalau contohkan Ada dua Ada MTSN 1 Husunga Selatan Dan pernah juga Bekerja tadi Di MTSN 2 Yang ini Karena Sama Terlalu Jadi kami Masukkan Di sini Teman-teman Jadi untuk Surat Keterangannya Juga dibuatkan Dua Ada yang Dari MTSN 2 Husunga Selatan Untuk penentangannya Silahkan Disesuaikan Siapa pejabat Yang berwinang Cara Mengisinya Di sini Teman-teman Kumulatip Saja Di sini Kita contohkan Telah Masalah tugas Sebagai Ketitap-tetap Mata pelajaran Apa Yang tadi Totalnya Berapa tahun Masa kerjanya Yang Di MTSN 1 Husunga Selatan Di sini Di MTSN 1 Husunga Selatan Totalnya Empat tahun Ya akan Dihitung saja Sesuai dengan Iskanya Ini ada Empat Yang MTSN 1 Husunga Selatan Karena Per tahun Jadi totalnya Di sini Tiga tahun Dua belas Bulan Dan hitung Selahkan Disesuaikan Dari Januari 2019 Sampai dengan 31 Desember 2022 Untuk Yang satunya Di MTSN 2 Di sini Totalnya Cuma Dua belas Bulan Akhirnya Satu tahun Sesuai dengan SK tadi Dari Januari 2018 Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018 Ditandai tangani Nanti oleh pejabat Yang bermenang Siapa Teman-teman Diberikan Stempil Untuk Yang di sini Portfolio Pengalaman Kerja ini Yang terakhir Yang Memberikan Mengesahkan Atau mengetahui Ini Yang terakhir Tempat Satuan Kerja Kita Yang di sini Ditambah Yang membuat Pernyataan Untuk Yang Portfolio Pengalaman Kerja Tempat Kita yang Terakhir Di sini MTSN 1 Selatan Berarti Ini Yang akan Memberikan Surat Mengetahui Atau Mengesahkan Di sini Teman-teman Juga Distempil Berarti Itu Di sini Ada Pertanggangan Pengalaman Kerja Yang Sampai Wajib Bersesuaian Tuali Tidak Tadi Dan Sebanyak Dicantumkan Dalam tabel Tadi Pada Portfolio Pengalaman Kerja Dimana Jumlah Akumulatif Ini Jumlah Akumulatif Pengalaman Masa Kerja PPK Harus Memenuhi Jumlah Pengalaman Kerja Pada Jabatannya Akan Dilembar Akhirnya Harus Memenuhi Sarat Jumlah Pengalaman Kerja Pada Jabatannya Akan Dilembar Mengesahkan Pengaturan Dalam Pengadaan P3K Portfolio Dan Surat Terangan Dan Pengalaman Kerja Ini Dijadikan Dalam Satu Pair Pidip Nanti Dijadikan Dalam Satu Pair Pidip Dan Diunggah Pada Kolum Yang Disediakan Pada Sesuai Dengan Dengar Yang Tersedia Jadi Tadi Wajib Disini Harus Sesuai Dengan Sangat Yang Kita Sampaikan Di awal Tadi Ini Sangatnya Lakan Disesuaikan Teman Teman Dilihat Formasinya Paling singkat 2 tahun Untuk Jinjang Pemula Terampil Dan Ahli Pertama Paling singkat 3 tahun Untuk Jinjang Ahli Muda Paling singkat 5 tahun Untuk Jinjang Ahli Madia Harus Disesuaikan Dengan Persangatan Yang Ada Seperti Itu Teman Teman Jadi Isinya Seperti Ini Kita Coba Kembali Disini Kami Masukkan Pertahun Karena Iskanya Tadi Pertahun Bahkan Nanti Diselesaikan Saja Dengan Iska Teman Teman Untuk Masalah Disini Tadi Sudah Dersusun Sehingga Sistem Teman Teman Sesuai Dengan Tangga Yang Kita Masukkan Tangga Mulan Dan Tangga Selesainya Untuk Formulernya Yang Manual Yang Tadi Diisi Secara Urut Dari Yang Terakhir Atau Sampai Saat Ini Sampai Yang Lama Sampai Yang Terdahulu Dari Yang Paling Baru Terus Ke Bawah Sampai Yang Terakhir Yang Lama Disini Oke Ini Sampai Sampai Pada Kesempatan Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Penjelasan Yang Tepat Untuk Lebih Jelas Dan Tepatnya Silahkan Tanyakan Pada Pihak Pihak Terkait Panitriah Pihang Genggara Seleksi Pdk Kemenang Baik Di Daerah Kabupaten Kota Atau Yang Lainnya Semoga Namun Fatiha Akhir Kata Bila Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Tepat